Kitab Amos, Pasal 8 Penglihatan tentang buah-buahan musim panas Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Aku melihat sebuah keranjang penuh dengan buah-buahan musim panas. Tuhan berkata kepadaku, Amos, apa yang engkau lihat? Aku mengatakan, Sebuah keranjang penuh dengan buah-buahan musim panas. Kemudian Tuhan berkata kepadaku, Masa akhir telah tiba bagi umatku Israel. Aku tidak memaafkan dosa mereka lagi. Nyanyian-nyanyian dibait Tuhan menjadi nyanyian ratapan. Demikian perkataan Tuhan Allah. Di mana-mana mayat akan bergelimpangan dengan diam-diam mayat-mayat diambil orang dan dicampakkan ke atas timbunan. Pedagang hanya menginginkan uang. Dengarkanlah aku, Hai kamu yang memeras orang yang tidak berdaya. Kamu berusaha membinasakan orang miskin di negeri ini. Kamu pedagang mengatakan, Kapan bulan baru berlalu supaya kita dapat menjual gandum? Kapan sahabat berlalu supaya kita dapat menjual terigu? Kita dapat menaikkan harga dan membuat timbangan lebih kecil. Kita dapat mengubah ukuran dan menipu orang. Orang miskin tidak dapat membayar utangnya. Kita dapat membelinya selaku hamba. Kita dapat membeli orang yang butuh pertolongan dengan seharga sepasang sandal. Ya, kita dapat menjual gandum yang telah terbuang di lantai. Tuhan telah bersumpah. Ia memakai namanya, Kebanggaan Yaakub, Dan bersumpah, Aku tidak akan pernah melupakan yang telah dilakukannya. Gempa bumi akan terjadi, Segenap bumi gemetar karena hal-hal itu. Setiap orang yang tinggal di negeri itu menangis, Karena orang yang mati. Seluruh negeri bangkit dan jatuh seperti sungai Nil di Mesir. Tuhan Allah juga mengatakan, Pada hari itu, Aku membuat matahari terbenam pada tengah hari. Aku membuat bumi gelap pada siang hari. Aku mengganti perayaanmu menjadi hari perkabungan. Semua nyanyianmu menjadi nyanyian ratapan karena orang mati. Aku mengenakan kain kabung bagi setiap orang. Aku membuat semua kepala gundul. Aku membuat perkabungan di mana-mana seperti kematian anak yang satu-satunya. Itulah menjadi akhir dari yang pahit. Kelaparan atas firman Allah akan datang. Tuhan Allah ku mengatakan, Lihat, waktunya sedang datang. Aku akan mengadakan masa kelaparan di negeri itu. Orang tidak lapar akan makanan. Orang tidak haus akan air. Tidak. Orang lapar akan firman Tuhan. Mereka mengembara di negeri itu mulai dari laut mati sampai ke laut tengah. Dan dari bagian utara negeri itu sampai ke timur. Mereka kesana kemari mencari pesan dari Tuhan. Tetapi tidak menemukannya. Pada waktu itu perempuan cantik dan pemuda yang sehat menjadi lemah karena kehausan. Mereka telah bersumpah demi dosa Samaria. Mereka berkata, Hai Dan, Demi Dewamu yang hidup kami bersumpah. Dan mereka mengatakan, Demi Dewa Bersheba yang hidup kami bersumpah. Namun, Mereka akan jatuh dan tidak pernah bangkit lagi. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton.